Gejurnas Panjat Tebing 2018 yang digelar di Solo Sport Climbing Center, perebutan medali emas di nomor Speed World Record Putri di dominasi atlet pelatnas, di mana Arya Susanti Rahayu kembali berhadapan dengan Puji Lestari. Dan berikut kami sajikan informasinya untuk Anda sekaligus menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus informasi cerdas dan mencerahkan hanya di TVmu, TV Muslim terbesar di Indonesia. Anda bisa menyaksikan TV Muhammadiyah di Satelit Palapa D, Frekuensi 3833, Red 2500 Vertical, SMV, Frisad, TV Channel 506, KaVision Channel 119, Aplikasi MoveOn, serta live streaming di www.tvmu.tv. Saya Marini Sayuti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertempat di Solo Sport Climbing Center, atlet pelatnas mendominasi perbutan medali emas di nomor Speed World Record Putri. Arya Susanti Rahayu dan Puji Lestari kembali berhadapan di ajang nomor Speed World Record Putri. Namun kali ini mereka berdua berhadapan tidak membawa nama Indonesia, melainkan nama daerah. Arya Susanti Rahayu mewakili Jawa Tengah, sedangkan Puji Lestari mewakili DKI Jakarta. Di final ini Aris kembali memenangkan laga panas ini dengan catatan waktu 7,76 detik, sedangkan Puji Lestari 8,92 detik. Yang pastinya pertama syukur Alhamdulillah Allah masih ngasih kesempatan kepada saya, khususnya bisa menambahkan yang terbaik di kejuaraan nasional panjang tebing ini. Yang pastinya syukur, banyak-banyak bersyukur. Setelah mengikuti kejuaraan nasional ini, target apa selanjutnya? Targetnya yang pasti ya terus berlatih, berlatih lead boulder, dan juga mestinya speed untuk mengikuti prakualifikasi Olimpiade. Tadi ada sedikit kendala, ada nggak ada kendalanya? Alhamdulillah sih nggak ada, paling... Cuman ya sedikit kesalahan teknis saja. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.